Setelah sukses meluncurkan Galaxy S23 seri, Samsung kembali menggoda dengan kehadiran ponsel unggulan terbelumnya seri Samsung Galaxy S24. Sesuai laporan, Samsung diperkirakan akan meluncurkan Galaxy S24 generasi berikutnya pada 17 Januari di AS. Bocoran telah mengungkap informasi tentang perangkatan dalam yang akan datang. Kini laporan baru mengkonfirmasi detail penting dari salah satu perangkat S24, yaitu Galaxy S24 Ultra. Samsung nampaknya mencaplok fitur iPhone 15 Pro dengan berencana melapisi Galaxy S24 Ultra dengan material titanium untuk pertama kalinya. Jika benar, model paling premium ini akan jauh lebih ringan ketimbang versi sebelumnya, dengan peningkatan pada daya tahan fisik. Material titanium pada Galaxy S24 Ultra kabarnya dipasok dari mitra penyeplahnya Solcina, Yanni Solomon. Render tersebut menyediakan pemrosesan untuk titanium alloy. Samsung telah menempatkan tujuan tentatif untuk produksi 15 juta bingkai titanium pada awalnya, yang sesuai dengan jumlah penjualan unit Galaxy Ultra. Hal ini berpotensi menunjukkan bahwa perusahaan memang mungkin memperkenalkan titanium pada modal S24 Ultra saja. Selain titanium, ada juga fitur lain dari iPhone 15 yang agaknya akan diadopsi Galaxy S24 Ultra. Presiden sistem LSC mengkonfirmasi bahwa Galaxy keluaran 2024 tak akan mendukung layanan satelit. Pembaruan ini bisa menjadi acuan pada Exynos modem 5300 yang mendukung komunikasi dua arah melalui satelit. Sambil menunggu peluncurannya, Samsung Galaxy S24 Ultra versi Korea telah muncul di Geekbench, menawarkan wawasan tentang smartphone yang sangat dinantikan ini. Detail utamanya mencakup prosesornya yang kuat berjalan di Android dengan skin Samsung terbaru serta hadir dengan beberapa fitur baru dan eksklusif. Dalam pengujian benchmark, ia menunjukkan kehebatannya mencapai 2.214 dan 6.744 poin dalam pengujian single core dan multi core. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita cek seberapa unggul spek yang ditawarkan Samsung Galaxy S24 Ultra melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Yang pertama dari sisi tampilan fisik. Galaxy S24 Ultra mengusung desain yang familiar seperti pendahulunya. Rangkanya terdiri dari material berkualitas tinggi dengan bingkai menggunakan titanium yang premium, sehingga bobotnya menjadi lebih ringan. Kabarnya perangkat memiliki dimensi bodi 162,3 x 79 x 8,7 mm. Nampaknya ponsel ini tampak lebih pendek namun memiliki ukuran sedikit lebih lebar dibanding Galaxy S23 Ultra. Jangkang belakangnya menampilkan 4 kamera belakang tanpa modul dengan susunan yang sama, lalu dibalut dengan warna yang elegan membuat tampilan perangkat tampak begitu mewah. Ponsel ini memiliki fisik yang kokoh dan tangguh karena dilengkapi dengan rating IP68 anti air dan debu yang mampu bertahan di berbagai situasi. Untuk tampilan depan, perangkat mengusung tampilan pancol yang sejajar dengan tepian layar lengkung dan pengurangan bezel layar, sehingga layar model baru ini menjadi paling sempit di semua sisinya. Berikutnya untuk spesifikasi layarnya. Sebagai ponsel level flagship Galaxy S24 Ultra, tentunya dibekali dengan kualitas layar yang mengagumkan, dengan mengadopsi panel layar Dynamic AMOLED 2X. Ini akan menghadirkan visual layar yang jernih dengan kontras warna yang sangat baik dengan tingkat ketajaman WKHD+, lengkap HDR10+, dan tingkat kecerahan 1750 nits. Layarnya luas berdiagonal 6,8 inci yang sangat atraktif. Layar ini juga mampu menampilkan semua tayangan konten dengan sangat baik dan sangat smooth serta responsif karena mendukung kecepatan refresh rate adaptif hingga 120Hz. Samsung juga melapisi layar ini dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2 untuk mencegah kerusakan akibat benturan atau goresan benda tejak. Pada Sektor Dapur Pacu Kabarnya, seri S24 generasi selanjutnya juga tersedia dalam varian prosesor Snapdragon dan Exynos tergantung wilayah pasar. Untuk model S24 Ultra, nampaknya secara eksklusif akan menggunakan platform Snapdragon 8 Gen 3 di seluruh pasar. Prosesor naga terbaru ini mengalami peningkatan kinerja dibanding model sebelumnya dengan efisiensi daya yang sangat baik. SoC tersebut akan memiliki satu inti CPU Contax X4 yang memiliki kekuatan clock 3,3GHz. Ini juga dilengkapi dengan pengolah grafis yang juga ditingkatkan Andreno 750. Dengan skor Antutu yang tinggi, skor rata-rata untuk performa Snapdragon 8 Gen 3 diklaim menembus angka 2 juta poin, melampauing skor Antutu Snapdragon 8 Gen 2 yang berkisar 1,6 juta poin. Tentunya performa chip ini sangat bertenaga akan memberikan daya kinerja yang luar biasa dengan efisiensi yang maksimal. Galaxy S24 Ultra dibekali juga dengan RAM 8GB dan 12GB guna mendukung akses multitasking yang lebih cepat, serta penyimpanan internal berkapasitas 512GB hingga 1TB. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 14 dengan antarmuka One UI 6.0 di atasnya. Selanjutnya pada aspek fotografi, Galaxy S24 Ultra akan hadir dengan sensor yang lebih dioptimalkan. Ponsel ini mengusung konfigurasi quad camera di bagian belakang. Kamera utamanya beresolusi 200MP. Kemampuan kamera utamanya ini sangat menabjubkan, mampu menghasilkan foto berkualitas detail yang sangat baik dan natural, dilengkapi pula dengan teknologi kestabilan gambar optik untuk menjaga kestabilan gambar serta minim blur. Disandingkan juga dengan kamera ultrawide 12MP dengan sensor Sony IMX564, kamera telephoto 10MP dengan kemampuan 3x zoom optik disertai sensor IMX754+. Kamera telephoto priscope dikabarkan mengalami peningkatan yang signifikan dengan ukuran 48MP berkemampuan zoom 100x dan zoom optik 5x. Kualitas perekaman video pada hape Samsung ini juga tinggi, menawarkan resolusi iK30fps dengan fitur gimbal otomatis 0x. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call, diharapkan membawa sensor yang lebih meningkat dari 12MP dengan fitur perekaman video 4K 60fps. Kemudian untuk soal baterai dan fitur, ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur koneksi lain yang fungsional. Fitur yang turut disematkan antara lain, konektivitas 5G, bluetooth 5.3, GPS, NFC, speaker stereo, USB Type-C dan USB OTG, serta sensor siri jari di bawah layar ultrasonic. Sementara jika audio 3,5mm maupun slot kartu media eksternal sudah dihilangkan, adapter charger juga tidak disertakan dalam paket penjualannya. Untuk menopan keseluruhan performanya, Galaxy S24 Ultra mengandalkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat berdaya maksimal 45W. Untuk harga dan ketersediaannya, Samsung Galaxy S24 Ultra hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar di level flagship. Tentu harganya berada di deretan teratas. Kemungkinan ponsel ini akan dibangkrol di kisaran harga Rp 20 juta hingga Rp 26 jutaan di pasar Indonesia. Menurut informasi terbaru, Samsung diperkirakan akan meluncurkan Galaxy S24 series dengan kembali menggelar event pada 17 Januari 2024 di San Francisco, Amerika Serikat. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait Samsung Galaxy S24 Ultra. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!